Pada video ini, kita akan mengetahui cara melihat nomor HP dan email yang terdaftar di BRI. Bagi Anda yang saat ini lupa dengan nomor HP dan email yang terdaftar di BRI, tenang, jangan buru-buru datang ke bank karena kita bisa mengetahuinya cukup dengan HP saja. Syarat utama untuk mengetahui nomor HP dan alamat email BRI ini, kita harus mempunyai akun BRI atau BRI Mobile. Dengan akun BRI, kita bisa melihat nomor HP dan alamat email dengan mudah. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka aplikasi BRI terlebih dahulu. Silahkan buka BRI di HP Anda. Setelah masuk ke BRI, kita langsung login saja. Silahkan login BRI dengan akun Anda. Nah, setelah masuk ke menu utama BRI, kita bisa pilih menu akun. Kita pilih menu akun di pojok kanan bawah seperti ini. Di sini, kita langsung pilih saja nama rekening kita. Kita pilih nama rekening atau nama akun di bagian atas. Setelah masuk ke halaman akun BRImo sesuai dengan nama rekening, kita akan melihat informasi mengenai nomor HP dan alamat email yang terdaftar. Sampai di sini, sebenarnya kita sudah menemukan apa yang kita cari. Sayangnya, informasi tersebut tidak bisa kita lihat sepenuhnya. Sehingga, mungkin banyak di antara Anda yang masih bingung dan belum ingat dengan nomor HP dan email yang terdaftar di BRI. Tapi tenang, masih ada cara pamungkas yang paling ampuh untuk mengetahui nomor HP dan email BRI lewat aplikasi BRImo. Oke, silahkan kembali ke menu utama BRImo. Kita kembali ke menu utama BRImo seperti ini. Jika sudah, silahkan pilih menu rekening lain. Kita buka menu rekening lain. Di sini, kita akan melihat daftar rekening pada akun BRImo kita. Untuk mengetahui informasi rekening secara lengkap, kita klik lihat detail. Maka akan muncul detail rekening seperti ini. Selanjutnya, untuk melihat nomor HP dan email BRI secara utuh, kita klik bagian alias BIFES. Kita klik alias BIFES. Maka kita akan melihat nomor HP dan email yang terdaftar di BRI. Sekarang, kita sudah berhasil mengetahui nomor HP dan email BRI tanpa datang ke bank. Cukup dengan HP saja. Perlu saya ingatkan kembali, cara ini hanya bisa dilakukan untuk nomor rekening yang sudah terdaftar di aplikasi BRImo. Jika rekening Anda belum terdaftar di BRI Mobile, mungkin cara terbaik memang datang ke kantor BRI secara langsung. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.